selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam jumpa lagi sobat angler semua untuk subscriber saya hari ini saya akan coba lagi nih mengaplikasikan pancing gerandong di langsung di ikannya ya seperti yang saya sudah janjikan kemarin sudah ada cara pemasangan untuk di kail ini tapi saya akan ulang lagi di sini ya cara pemasangan senar di kail gerandong ini Oke teman-teman di kail gerandong ini ada bagian atas yang ada ruidnya ini di kail dan bagian bawah yang saya sebut yang bagian punggung kail teman-teman ya untuk pemasangan pertamanya kita masukin dari bagian atas dulu teman-teman semua ya ya kita masukin dari bagian atas lalu kita ikat seperti biasa seperti kecil-kili aja temen-temen buat ya biar dia posisinya ada di atas karena kita masukin tadi dari atas ya jadi besi benang yang panjangnya ini ada di atas ya kita potong bagian bagian yang kita pakai nya oke seperti ini ya nah yang bagian atas ini kita sambungan ke kili-kili temen-temen ini kita sambungkan ke kili-kili swivel ya kili-kili atau swivel seperti ini satu dua kelihatannya temen-temen ya karena benangnya juga saya sengaja nih pakai warna kuning biar teman-teman bisa lihat ya sama ini juga kita potong sisanya nih oke ya Nah berikutnya karena kita sudah pasang bagian atas nih sekarang bagian punggung nih bagian bawah kita pasang temen-temen bagian bawah kita pasang ya Nah seperti ini kita kita ikat lagi ya jadi seperti ini temen-temen satu ke atas satu ke bawah saya tanya nah seperti ini ya ini kita buang lagi nih sisaannya oke tadi yang atas ini kili-kili saya salah itu pasang tapi nggak apa-apa saya pasang lagi kili-kili kita buang ini oke ya ini swivel ini swivel ini yang akan disambungkan ke leader nih teman-teman leader di joran kalian atau di handline ya Nah sedangkan yang bagian bawah sedangkan yang bagian bawah itu kita akan sambungkan ke timah teman-teman yang ini kita bikin bikin loop seperti ini ya buat masangin dibandul nih teman-teman Nah untuk yang bagian bawah ini teman-teman untuk yang bagian bawah ini biasanya kita pasang panjangnya tiga depak teman-teman atau lima meter lah bagian bawah ini biar jadi si kail ini nanti ada di lima meter dari dasar air ya teman-teman ya si kail ini atau ikan yang kita akan pasang ini ada kira-kira lima meter dari dasar air seperti ini jadinya satu ke atas satu ke bawah ya Nah untuk pemasangan ikannya sendiri nah ikan ini biasa kita pakai kembung ukuran 15 cm lah atau berapa cm ikan atau ikan lainnya yang sudah kita buang insang dan isi perutnya ya biasa kita tarik insang kalau kita bongkar insang kita tarik perutnya itu ikut keluar teman-teman ya kalau mau mudah memang teman-teman gunakan ini kawat yang ada talinya nih ya nanti kail itu kita selipkan di sini lalu kita tarik ya teman-teman ya oke jadi masukin itu dari ekor masukin si kawat ini dari ekor tembus ke mulut teman-teman oke kita coba ya tembus ke mulut ya setelah tembus ke mulut kita ambil kail yang sudah kita ikat ini teman-teman ya kail ini ingat yang atas itu menghadap ke atas ikan juga ya ke punggung ikan ya teman-teman ya nah disini kita akan coba menyelitkan benang ini ke kail seperti ini teman-teman si kail kita tarik masuk dulu biasanya saya injek pakai kaki nih siapa si kailnya si kail benang benang kayu ini saya injek biar nggak berlari jadi ikan yang kita dorong temen-temen nah sudah masuknya teman-teman semua sudah masuk kita tarik benangnya kita kita lepas kita tarik kawatnya aja temen-temen nah seperti ini temen-temen ya nih kurang lebih seperti ini ya nah dia sudah masuk di dalam oke nah setelah itu kita ikat nih mulut si ikan nih teman-teman di tima ini mulut si ikan akan kita ikat di tima supaya ikan itu nggak terbuka kalau terbuka kan dan lama-lama goyang akan rusakin si ikan nih temen-temen ya si murt ikan jadi kita akan coba ikat nih mulutnya biasanya yang simpel tuh saya akan memberikan goresan di bagian atas dengan pisau buat masuknya benang dan bagian bawah juga lalu kita ambil benang eh kita ambil benang kecil aja temen-temen eh kita ikat deh temen-temen kulit berapa kali agak susah karena saya bikin filmnya sendiri temen-temen ya lalu kita ikat aja langsung nah kita ikat langsung aja ya jadi kita ikat di bagian bawah kayak ketemu di bagian atas juga nggak apa-apa intinya kita ikat sekenceng-kencengnya temen-temen nah jadinya seperti ini temen-temen ya inget di karena biasa ikat mati itu kaku kita lemesin dulu temen-temen nah kita buangnya sisa ikatannya ya sekarang kita buang nih susah-susah ikatannya nah ini simpel temen-temen sudah jadi nih temen-temen ya ya nanti ikatnya kencengan lagi aja kalau temen-temen oke yang penting terikat kenceng gitu si ini nah jadi dia seperti ini temen-temen nah ketika kita mainkan joran kita goyang-goyangkan dia si gerakan ikan akan seperti ini temen-temen jadi seperti ikan hidup ya simpel ya temen-temen ya atau ada berbagai cara untuk ikat mulut ini banyak macam temen-temen cuman yang simpel aja ya kalau ikat seperti ini biasanya agak ya cepat tapi agak kurang kuat jangan bagusnya lagi ada di lubangin di bagian hidung baru kita ikat gitu atau juga ada yang ikat model dicepit pakai kail aja disini lebih simpel lagi ya temen-temen seperti ini semoga bermanfaat buat temen-temen yang akan menggunakan kail gerandong kail gerandong juga nanti saya spill di deskripsi untuk pembeliannya bisa di saya oke jadi untuk leader ini bebas temen-temen temen-temen mau pakai 30 lip atau 20 lip sesuai temen-temen aja gak ada masalah tapi di lubang ini bisa masuk sampai 40 lip ya temen-temen ya kalau pakai handline juga boleh agak besar juga gak apa-apa ya temen-temen sekian dulu terimakasih sudah menonton semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan komen ya temen-temen salam mancing selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati